Selamat datang di layanan Nusa SMS. Berikut saya akan menjelaskan cara untuk mengirimkan satu pesan WhatsApp secara massal sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah dibuat kepada banyak nomor atau grup kontak dengan pesan WhatsApp yang sama. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buka app.nusasms.com, lalu login, masukkan username dan password. Setelah tampilan aplikasi Nusa SMS telah terbuka, pilih menu WA Blast dan submenu Professional WA. Pada sisi bagian kiri layar, terdapat kolom untuk memasukkan nomor-nomor penerima WhatsApp. Nomor-nomor tersebut dapat kita input secara manual pada tab manual atau bisa juga kita ambil dari kontak yang tersedia pada tab kontak, seperti yang terlihat pada layar, atau bisa juga dari grup kontak yang terdapat pada tab groups. Ketiga pilihan ini dapat dikombinasikan agar WhatsApp yang kita kirim dapat sekaligus terkirim kepada semua kontak yang menjadi tujuan kita. Sebagai contoh, pada akun yang memiliki banyak kontak, di sini saya akan mengetik dua nomor WhatsApp secara manual, memilih sepuluh kontak dari kolom kontak, dan memilih kontak-kontak yang sebelumnya telah saya kelompokkan berdasarkan grup. Dapat dilihat di sini bahwa jumlah estimasi resipiens atau penerima adalah sebanyak 31 kontak. Maka dari itu, dengan menu atau fitur professional WA, kita dapat mengirim pesan WhatsApp kepada banyak penerima dengan berbagai kombinasi input kontak. Pada simulasi ini, saya akan mencontohkan mengkopi nomor-nomor yang telah saya siapkan di Notepad. Di sini, sengaja saya sisipkan sebuah nomor yang tidak valid. Mengapa tidak valid? Karena terdapat huruf A pada nomor yang disediakan. Lalu, kita copy dan paste pada kolom manual. Pada sisi layar bagian kanan, terdapat beberapa kolom yang harus diisi terkait pengiriman pesan. Pada sender ID akan muncul nomor-nomor WA Dedicated yang kita miliki, di mana nickname merupakan nama brand yang sudah disetting terlebih dahulu. Pada simulasi ini, sender ID yang tertera adalah Mojul Finance. Di samping itu, terdapat pula pilihan WA Blast, di mana pengirim atau sender merupakan nomor-nomor random dari sistem. Apabila ingin mengirimkan pesan teks saja, pilih menu Text Only. Apabila ingin mengirimkan pesan gambar saja, pilih Media with Caption, lalu klik Choose File untuk memilih gambar yang akan dikirimkan. Dan apabila ingin mengirimkan pesan teks dan gambar, pilih menu Media with Caption, lalu klik Choose File untuk memilih gambar yang akan dikirimkan. Setelah itu, masukkan teks pada kolom Text Message. Pada simulasi ini, saya akan mencontohkan mengirimkan pesan hanya teks saja, maka dari itu saya akan memilih Text Only. Setelah itu, kita dapat langsung memasukkan isi pesan yang akan dikirimkan pada kolom Text Message. Jika isi pesan sudah sesuai, kita dapat langsung klik tombol Schedule Job untuk mengatur jadwal tanggal dan jam pengiriman pesan WhatsApp. Jika semua sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita dapat langsung klik tombol Start Job untuk melanjutkan proses pengiriman pesan terjadwal. Setelah itu, akan muncul pop-up konfirmasi mengenai nomor WhatsApp yang valid dan invalid pada layar, dengan tujuan untuk mengecek nomor-nomor yang valid dan invalid. Setelah sudah sesuai, klik tombol Send untuk mengirimkan pesan terjadwal. Demikian video tutorial Profesional WA dari NusaSMS. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.